Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdi Amawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai kuin-kuin penting dalam pengisian surat lamaran dan surat pernyataan Untuk seleksi P3K Kemenang tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu, dimanapun kalian berada Kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat selalu Dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Secara umum terkait dengan seleksi P3K Kemenang tahun ini Yang pertama, masalah formasi saat ini belum tersedia Silakan nanti dipantal, dicek kembali secara bengkala Baik melalui SSCISN atau media sosial resmi Kemenang RI Yang kedua, secara umum jangan tergesa-gesa melakukan resume Nanti sangat teliti Baca dengan tenang dan cermati petunjuk yang ada Baik petunjuk secara tertulis atau petunjuk langsung live jika ada nantinya Supaya jangan gagas liksi administrasi Yang ketiga, ini terkait masalah surat lamaran dan surat pernyataan Pengalaman seleksi CPNS 2024 yang lalu Banyak yang gagah dalam seleksi administrasi Gara-gara salah surat lamaran dan surat pernyataan Walaupun terlihat mudah dan sepilih Tetapi perlu ketelitian dan kehati-hatian Dalam mengisi sesuai format yang diminta Dan petunjuk yang disediakan Yang keempat, jika nanti ada yang kurang jelas Silahkan dicoba bertanya kepada admin Kemenang Pusat Ataupun Kanwil atau Kemenang Kabupaten Kota Baik melalui media sosial seperti Instagram, IG atau penantara lainnya Yang kelima, terkait surat pernyataan dan surat lamaran Sebagai persiapan, silahkan dibuat atau diketik terlebih dahulu Namun jangan dicetak atau di skin Sambil nantinya menunggu Kemungkinan adanya petunjuk lanjutan atau video live Tentang tata cara dan teknis pendaptaran Oke, kiranya itu catatan yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Untuk surat pernyataan dan surat lamaran Sudah disediakan formatnya Silahkan ikuti format yang ada Di sini sudah kami konversikan ke dalam MS Word Untuk file-nya bisa diunduh di bawah deskripsi video ini Namun catatannya Tolong dicetak kembali Takutnya ada kalimat atau kata-kata yang hilang Berangga-angga hasil konversi Silahkan dicetak kembali Diteliti formatnya apakah sudah sesuai format Takutnya tadi kami saat mengkonversi Terdapat beberapa kesalahan Ada kalimat atau kata-kata yang tak sengaja terhapus atau hilang Oke, kita kembali ke topik awal Poin-poin penting Terkait masalah surat perlambaran dan surat pernyataan Yang pertama disini Kita contohkan surat perlambaran tanggal dahulu Untuk judul surat Biasanya tetap ikuti sesuai format Jangan dihapus Ini Kepada yang terhormat Juga tetap sesuai format Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta Untuk pengisian biodata Biasanya berdasarkan KTP Namun nanti silahkan konfirmasi kembali Terkait pengisian biodata Kalimat yang dapat dihubungi Ini biasanya boleh dihilangkan Atau tetap sesuai format Kita lanjut Kawan-kawan atau bapak ibu Disini juga ada tanda bintangnya Pada jenis kelamin Curet yang tidak diperlukan Kemarin Kawan-kawan atau bapak ibu Waktu seleksi CPNS Terkait masalah curet yang tidak diperlukan Ada Pembedaan Pemahaman Ada yang dicuret seperti ini Sesuai yang dipilih Misalnya jenis kelaminnya Pria Dicuret wanitanya Menggunakan ini Tidak dihapus Ada juga yang dihapus Nanti silahkan dikonfirmasi kembali Terkait masalah curet disini Yang ada tanda bintang 1 Kita lanjut ke bagian Jenis ketenagaan Disini kami contohkan singkat Namun belum lengkap Ada titik-titiknya Pada Karena waktu CPNS kemarin Disini untuk jenis ketenagaan Atau formasi yang dipilih Harus lengkap Dengan penempatan unit kerjanya Misal pada apa Pada kanwil Atau pada Balai dikelat Dan seterusnya Jadi nanti lihat Formasinya Kawan-kawan atau bapak ibu Apa yang diambil Coba kita contohkan Formasi yang Ada saat pengusulan kemarin Ini mohon maaf Formasinya Belum formasi P3K Ini masih formasi usulan Misal tadi mengambil Bunga ahli pertama Gunga kita halak Ditulis Nama Formasi yang dipilih Beserta unit penempatan Yang jadi penanyaan Nanti unit penempatannya Apakah cukup kanwil saja Atau sampai dengan unit terkecil Misal sampai dengan nama madengasahnya Oke Itu perlu Pendalaman nanti Apakah sampai dengan unit terkecil Atau cukup kanwil Silahkan nanti ditanyakan kembali Jika ada video live Terkait tata cara dan teknis penempatan Oke Sudah jelas Masalah Mengisi jenis kenagaan Kita lanjut Ke bagian Nama Penandatangan Diisi Berdasarkan Nama Kota Atau nama Kabupaten Untuk disini Untuk tangganya Kalian-kalian Berapa ibu Diisi Berdasarkan Rentang Waktu Seleksi Pendaptaran Dibuka Misal Seleksi P3 Kaka Menak Dibuka Dari tangga 22 sampai dengan 4 November Berarti bisa diisikan Dari tangga 22 sampai 4 November Pilih saja Tangga berapa Bebas Antara itu Misal Tangga 1 November Silahkan Tangga 30 Oktober Silahkan Kita contohkan Kita tuliskan Misal Kota Taupaten Kita bermin tangga 30 Oktober Disini Nama Pelamar Sudah cukup jelas Silahkan Isi Nama Jelas Untuk Matengah Kalian-kalian Bapak ibu Bisa Menggunakan Matengah Tempel Atau Matengah Elektronik I Matengah Namun Harus Konsisten Jika Menggunakan Matengah Tempel Semuanya Matengah Tempel Jika Menggunakan I Matengah Semuanya I Matengah Pilih salah satu Yang mana Yang mudah Jangan Dicampur Intinya Konsisten Terhadap Satu pilihan Oke Itu terkait Matengah Silahkan Dipilih saja Yang mana Yang Menurut Bapak ibu mudah Nantinya Menggunakan Kita lanjut Ke bagian Surat Pernyataan Surat Pernyataan Untuk Biodata Sama Nanti Bisa Dikonfirmasi Apakah Sesuai KTP Atau Sesuai Yang Lainnya Misai Jasa Biasanya Biasanya Sebenarnya Sesuai KTP Kita lanjut Ke bagian Yang Memberi Izin Di sini Kawan-kawan Bapak ibu Waktu CPNS Kemarin Banyak Juga Yang Salah Isi Terkait Tanda Bintang Satu Masalah Conget Menconget Silahkan Nanti Dikonfirmasi Kembali Apakah Diconget Atau Boleh Dihilangkan Jika Diconget Biasanya Tinggal Diconget Seperti Ini Sesuai Pilihan Yang Ada Jika Dihilangkan Nanti Bisa Dihilangkan Namun Pengurut Dikonfirmasi Terlebih dahulu Apakah Boleh Dihilangkan Atau Tetap Dengan Cara Menconget Sama Di sini Juga Hubungan Dengan Pelamar Misal Suami Yang Lainnya Diconget Atau Tadi Bisa Dihilangkan Di sini Kami Tidak Bisa Memastikan Boleh Dihilangkan Atau Tetap Diconget Intinya Silahkan Konfirmasi Kembali Saat Nanti Ada Video Live Terkait Masalah Tata Cara Dan Teknis Pendaptarannya Namun Di sini Hati-hati Kawan-kawan Bapak Ibu Jangan Sampai Terbalik Nanti Hubungan Dengan Pelamar Jika Dihepus Misa Diisi Anak Kandung Tentunya Salah Tetap Purang Tua Jika Anak Kandung Nanti Hubungannya Terbalik Kemarin Waktu CPNS Banyak Yang Seperti Itu Oke Masalah Hubungan Pelamar Perlu Kehatian Dalam Mengisinya Ini Kami Kembalikan Ke Awal Yang Yang Lainnya Jangan Hilangkan Sesuai Permat Sama Terkait Masalah Nama Penelitangan Bisa Nama Kota Atau Nama Kabupaten Dan Tanggalnya Sesuai Ngetang Penelitangan Bebas Saja Tanggal 30 Oktober Atau Tanggal 28 Oktober Atau Tanggal 1 November Disini Diisi Dengan Nama Jelas Kawan-kawan Bapak Ibu Ingat Disini Diisi Dengan Nama Jelas Yang Memberi Izin Misal Siapa Nama Istrinya Atau Nama Orang Tua Atau Nama Suami Intinya Yang Memberi Izin Disini Sudah Jelas Nama Pelamar Dan Menggunakan Dua Matrai Jika Matrai Tempel Semuanya Harus Matrai Tempel Jika Matrai Elektronik Semuanya Matrai Elektronik Jadi Konsisten Hanya Memilih Satu Satu Jenis Matrai Jangan Sampai Nanti Lupa Memberi Matrai Disini Ada Dua Matrai Oke Kira-nya Itu Kawan-kawan Bapak Ibu Ini Kami Kembalikan Ke Awal Yang Jadi Pana Kanan Tadi Yang Pertama Masalah Coret-mencoret Tolong Nanti Dikonfirmasi Kembali Ditanyakan Apakah Boleh dihapus Atau Tetap Dicoret Yang Kedua Masalah Disini Jenis Ketenagaan Atau Formasi Yang Dipilih Apakah Harus Lengkap Dengan Unit Penempatan Kerjanya Terima 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 Itu saja yang saya sampaikan Persempatan singkat dan cepat kali ini Pada intinya Silahkan nanti dicermati Dan teliti Jangan tergesa-gesa tenang Dalam mengisinya Ikuti petunjuk yang ada Ataupun petunjuk lanjutan Terkait dengan seleksi P3K Kemenang Di tahun ini Mudah-mudahan bisa lolos administrasi Menolak jika dalam penyampaian Terdapat kurang Taufik 8 Akhirnya kami sudah mencapai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh